Hai selamat pagi siang sore malam teman-teman kembali lagi bersama saya Rangga Pratama di channel random content Oke di video kali ini saya akan me-unboxing dan mereview mouse wireless dari seri Logitech yaitu dengan seri m170 kalian penasaran seperti apa barangnya ini dia nah ini dia Logitech m170 oke nah kita bisa lihat spesifikasinya di samping ini entah tidak mencoba Oke di belakangnya di sini bisa mencapai jarak 10 m atau 10 langkah kaki baterai yang tahan satu tahun dan mendapat plug-n-play ya yang ada di sini ya pastilah karena mouse wireless itu pasti memerlukan plug-n-play ya ya ini compatible di Windows 10 Windows 8-7 Mac juga bisa ya apa namanya itu iMac punya Apple dan OS lainnya antara pada lambok yaitu satu bahwa mouse plug-n-play dan satu bahwa baterai Oke penasaran dengan rupanya kita buka aja teman-teman Oke masih pasti di dalam pembeli box pembelian kasih ada yang yang namanya buku panduan atau buku garansi mungkin buku paduan atau garansi seperti ini ini buku kepaduan cara menggunakan mouse Logitech m170 ya teman-teman ya ini dia Oke kita taruh dulu ini apa apa ini Hai Oh petunjuk-petunjuk cara menyimpan dalam bahasa Indonesia bahasa Inggris dan apa ini udah bahasa Cina ya kita taruh dulu nah ini dia modnya Logitech m170 bentuknya lumayan mungil ya Oh coba kita buka di dalamnya terdapat apakah Oh terdapat satu wah baterai dan plug-n-play saja ya ini plug-n-play nya lumayan bagus teman-teman baterai nya menggunakan alkaline ini apa benar ya bisa berkaitan dengan sebetulnya saya juga tidak tahu Oke coba sepertinya disini menggunakan sensornya tidak merah teman-teman tetapi putih sepertinya sensornya ini terlihat dari sini Oke ini nyaman digenggaman Oh ya spesifikasinya saya taruh di sini nanti kalian bisa baca sendiri ya teman-teman dari ukuran dimensi dan yang lain-lain Oke disini saya akan mencoba di notebook saya apakah respon atau tidak dan langsung saja menuju video Oke disini sudah ada notebooknya kita hidupkan saja duduk maklumat untuk saya itu kentang teman-teman Nah kita caranya kita buka disini kita ambil plug-n-play nya kita tutup lagi bagian baterai kita bisa taruh di port USB yang ada di kanan maupun di kiri saya akan menaruhnya di bagian kanan ya teman-teman Oke setelah itu caranya kita hidupkan disini kita angkat tombol ini ke atas nah sudah kena rankah di notebook saya itu suaranya oke disini sensornya putih teman-teman tidak terlalu kelihatan nah kita coba responnya nah kalian bisa lihat kita refresh tes oke responnya bagus ya teman-teman coba kita pakai bar eh gulirnya itu guys apakah berfungsi atau tidak oke bisa kalian lihat berfungsi dengan baik teman-teman oke kita keluar nah walaupun ini kecil walaupun mesinnya kecil tapi mesinnya lumayan nyaman untuk digenggam nah seperti ini tapi ke tangan saya yang terlalu besar apa maksudnya terlalu kecil saya tidak tahu tapi ya lumayan nyaman untuk digenggam teman-teman oke Logitech menyediakan tiga warna yaitu warna merah hitam ya hitamnya seperti ini dan juga biru harganya pun sangat terjangkau yaitu 108.000 rupiah saya beli toko offline bukan di online ya teman-teman mungkin di online harganya karena saya tidak dapat ngace tapi saya beli toko offline sekitar 108.000 sekalian sudah dapat mozini ya ini lumayan worth it lah untuk kita sebagai pelajar ya teman-teman lumayan worth it dengan harga segitu dan spek yang diberikan oh ya segitu aja video dari saya jangan lupa like comment share dan subscribe jika kalian suka dan beri komentar kritik atau saran yang untuk membangun channel ini dan juga jika video ini bermanfaat silahkan share ke teman-teman kalian oke segitu aja dari saya saya rangka pertama keep respect and stay humble thank you selamat menikin Terima kasih.